Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel TV Kabar Baik. Selamat datang di channel ini. Kiranya kabar saudara selalu baik-baik saja. Amen. Dan apapun menjadi aktivitas saudara sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan melimpah-limpah. Saudara-saudara, sebelum kita memberikan suatu komentar, saudara, terlebih dahulu kita simak cuplikan berikut ini. Solusi penyelesaian umat ini, apa itu? Silafah, itu silafah. Tidak ada silafah, maka selesailah masalah. Hasil! Makna kholifah itu apa? Nah, ini dari kata kholam dan fa. Ini kosa katanya dari kholam dan fa. Seorang bermakmum yakra'ul fatihata kholfal imam. Itu kalau i'anatul talibin, kholfal imam. Kholfa itu artinya di belakang. Di belakang, kholfa. Kalau di depan, amama. Jadi kholfa itu sama dengan waro'ah. Kholfa di mana? Waro'ah. Tapi kalau tahkholafa, ketinggalan artinya. Maksudnya? Ketinggalan. Kalau khilaf, itu pertengkaran. Kalau mu'kholafa, perlawanan. Tidak bisa-bis nih. Banyak sekali maknanya. Silahkan dibaca sendiri aja makin. Di munjid atau di sahih. Jameh sahih. Atau alaqamusul wasid. Banyak sekali kamus-kamus. Saat gudang. Ini puluhan makna kholfa ini. Jadi. Ada pun khalifah sebagai pengganti apa namanya. Sebagai wakil Tuhan. Saya enggak. Masa Tuhan diwakili. Oke. Ya. Walau fa'adu lima yuri. Walau yadu lima yasa. Walau yadu lima yasa. Inna ketua azimantasa. Watul dilumantasa. Inna allah ya syukur. Iyab syutur sekolimba jimai yasa. Wah. Ngapain pakai wakil. Kalau bisa sendiri kau. Sehingga istilah menolong Tuhan juga. Saya masih bertanya. Memang Allah perlu pertolongan kamu. Dan sudah saya terangkan ya. Nah itulah. Maka menjadi persoalan. Jadi khalifah ini maksudnya apa? Apakah pengganti Tuhan? Karena dalam peradaban Islam. Para sahabat Abu Bakar Umar Usman Ali. Itu kan kholafa. Jamaat dari khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah secara makna politis. Artinya pemimpin kepala negara. Namanya khalifah. Nah kenapa disebut khalifah? Abu Bakar itu bukan al-khalifah. Tapi khalifah itu rasulillah. Penerus Rasulullah. Bukan pengganti ya. Penerus. Nah. Kemudian setelah Abu Bakar siapa? Umar. Umar itu khalifah itu khalifah itu rasulillah. Kalau Usman ya khalifah itu khalifah itu khalifah itu rasulillah. Kalau saya nalih khalifah itu khalifah itu khalifah itu khalifah itu khalifah itu rasulillah. Setelah itu kembali kerajaan diktator lagi. Muawiyah. Jadi mereka itu adalah. Legalitasnya adalah sebagai penerus kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi nuansa kekuasaannya masih belum menonjol. Sebagai rajak. Sebagai khalifah. Karena dia sifatnya meneruskan kanjeng Nabi. Dan kita sedang menerima makna khalifah dulu ini ya. Sehingga Abu Bakar itu dalam pemerintahannya. Dia memimpin sebagai khalifah itu rasulillah itu. Karena dia sebagai penerus. Maka dia tidak pernah berani mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai. Yang tidak berlawanan dengan kebijakan Nabi. Sehingga Umar membujuk supaya Al-Quran dikumpulkan, dibukukan, ditolak. Alasannya Mba Nabi tidak menyuruh. Bayangkan. Nah itu. Nah Umar mulai agak berani tuh. Lepas-lepas. Dan semuanya akhirnya mati terbunuh semuanya. Mati mengenasan semua. Banjir darah semuanya. Jadi banjir darah semua kan. Banjir darah kan. Abu Bakarnya mati diracun. Umarnya mati ditusuk. Usman mati dibacok. Alinya mati dikebukun. Isitnya mati dikencat. Anaknya mati di sembelan. Semua khilafah itu semuanya mati terbunuh semuanya. Nah makanya kan tidak salah kata malekat. Mayus sidufiha wa yus fikud dimak. Banjir darah. Berarti sudah terjadi kan gitu. Nah. Jadi artinya yang dikhawatirkan oleh malekat itu bukan khilafah sebagai wakil Tuhan. Tapi khilafah itu artinya yang berkelanjutan. Yang makhluk, yang berketurunan. Yang punya anak cucu. Dan nanti berkembang biak. Nanti kepentingan berbeda. Dan nanti perang saudara. Itu pengertiannya. Jadi bukan berarti malekat itu tidak mau bersujud kepada wakil Tuhan. Tapi kepada makhluk Tuhan. Yang berketurunan nantinya punya anak, punya cucu. Dan nantinya berkembang biak. Menjadi komunitas-komunitas yang berbeda-beda. Kepentingannya berlawanan. Lalu perang saudara. Itu yang dimaksudkan. Makanya malekat mengatakan. Setelah. Setelah. Ata ca'lu fiha ma yufsidu fiha. Penasaran malekat itu dijawab. Dengan cara. Nabi Adam dicerdaskan. Dididik dulu. Wa'allama'adamal asma'akullaha. Ya. Allah ngasih ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya kepada Nabi Adam. Setelah cerdas. Setelah selesai S3. Profesor doktor. Lalu dipertemukan dengan para malekat. Ayo syak malekat ini buktikan. Kamu gak paham. Coba malekat. Apa ini apa ini. Ternyata mereka gak bisa. Ya Tuhan. Kami gak tahu. Kecuali gak kasih tahu. Nah. Ternyata kan kalah. Pertandingan intelektualitas Adam. Jauh lebih tinggi. Nah itu persoalannya. Nah setelah sadar. Oh ternyata. Yang Allah maksudkan adalah. Berbeda. Jadi bukan khalifah sebagai wakil Tuhan. Tapi khalifah sebagai mahalut tajali bagi Tuhan. Sebagai tempat penampilan kehebatan Tuhan. Dalam bentuk replika yang kecil itu. Baru dia paham saja. Setelah mereka tahu. Adam punya kelebihan yang luar biasa. Dia mengakui. Dia bersucut. Tapi dasar iblis itu. Orang wataknya sombong. Orang sombong itu. Tidak pernah mengakui kelebihan orang lain. Pak Julius. Orang sombong itu. Tidak pernah mengakui kelebihan lain. Sekalipun begitu. Pinternya Adam tetap dia mengatakan. Betul enggak? Orang sombong. Ada orang nyumbang 10 ribu. Buruh tani nyumbang 10 ribu. Besar enggak? Dihinakan 10 ribu. Berapa? Bercendol. Tidak pernah mengakui kelebihan. Gimana lagi? Sekalipun dia kiai. Ahli ibadah. Sombong dengan ibadahnya kok. Menghidupkan orang tani di gunung. Untuk ambil air wudhu. Bawa ember turun ke gunung. Buat wudhu. Dengan susah payah naik ke atas. Untuk wudhu. Kan hebat. Iya. Hanya karena menyebutkan nama Tuhannya Allah. Dihinakan. Iya. Hebat kok. Jadi artinya. Bahwa. Bada akhirnya kesimpulan terakhir bahwa. Sama-sama baik. Iblis maupun malekat. Pada tahapan awal. Perindah atas bersujud kepada khalifah itu sendiri. Tidak dipahami oleh mereka. Bahwa di dalam diri Adam. Ada roh Tuhan. Sedara-sedara baru saja kita mendengar. Cuplikan video tadi. Bagaimana kita sudah mendengar. Ustaz Abdul Somad. Berbicara tentang kilafah. Dan seringkali sedara di negara kita. Bangsa ini. Ketika mendengar tentang kilafah. Itu artinya. Itu akan membawa kerusuhan. Membawa pertengkaran. Dan membawa kehancuran. Sedara-sedara. Tetapi. Yang dimaksud oleh Kei Haji Buya Sakur. Sangat berbeda. Kita tahu. Bahwa. Ustaz Buya Sakur ini adalah sosok yang cerdas. Beliau adalah sosok yang sangat memberkati. Di sini beliau sedang mengatakan. Bahwa. Ketika engkau berjumpa dengan saudara-saudaramu yang tidak seiman dengan engkau. Maka jangan buat keributan dengan dia. Carilah perdamaian dengan dia. Ya. Jangan sakiti hatinya. Jangan benci dia. Jangan berbuat jatat kepadanya. Walaupun engkau tidak seagama dengan dia. Tapi setidaknya lihatlah. Bahwa engkau adalah sesama manusia. Dia manusia. Saudara pun manusia. Makanya saudara perintah Tuhan Yesus yang berkata. Bahwa. Kasihilah sesamamu manusia. Seperti mengasihi dirimu sendiri. Ini saudara perintah Tuhan ini bukan bercerita tentang. Kita mengasihi satu agama kita. Bukan bercerita tentang kita mengasihi satu gereja kita. Satu kelompok kita. Tidak. Tapi ini bercerita tentang sesama manusia. Yang namanya manusia. Kita harus mengasihi mereka. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita lihat di hari-hari ini saudara. Katakan seperti gereja yang ditutup. Gereja yang dipakar. Bagaimana kita melihat saudara. Dari oknum-oknum ini. Setidaknya mereka merasakanlah. Kalau kami menutup gereja ini mengganggu orang beribadah. Kalau kami dibuat seperti itu. Apakah sakit rasanya? Setidaknya harus adalah pemikiran seperti itu. Bagaimana kalau kucubit orang? Sakitkah kalau aku pun kucubit diriku? Nah ini harus ada dalam pemikiran kita. Makanya Yesus katakan kasihilah sesama manusia. Seperti mengasihi diri bersendiri. Kalau saudara lakukan ini. Maka akan ada kedamaian dalam keluarga. Dalam bangsa ini. Dalam kota dimana saudara berada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Shalom dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.